Dalam dunia Marvel Cinematic Universe MCU, Dr. Doom atau Vector Von Doom adalah salah satu antagonis paling legendaris. Dikenal sebagai musuh utama Fantastic Four, karakter ini memiliki latar belakang yang kompleks dan kekuatan yang luar biasa. Dalam konten film Marvel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa Dr. Doom sebenarnya. Dave Doom pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four pada tahun 1962. Ia adalah seorang jenius ilmuwan dan penyihir yang berasal dari negara fiksi Latverian. Latar belakangnya yang penuh tragedi, membentuk karakternya yang ambisius dan kuat sebagai pemimpin negaranya. Doom menggabungkan kejeniusannya dengan kemampuan sihir untuk mencapai kekuasaan mutlak. All Tex, salah satu ciri khas Dr. Doom adalah topeng besi yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata. Topeng ini tidak hanya memberinya tampilan yang menakutkah, tetapi juga melindungi wajahnya yang terbakar parat. Akibat eksperimen ilmiah yang gagal. Detail ini memberikan dimensi emosional yang mendalam pada karakter Doom. Dalam film MCU, kita dapat memulai cerita Dr. Doom dengan memperkenalkan Vector Von Doom sebagai seorang ilmuwan brilian yang bekerja di bidang energi alternatif. Namun, eksperimennya yang ambisius untuk menyelamatkan Latveria dari krisis energi malah berubah menjadi bencana. Akibatnya, wajahnya terbakar dan dia dihianati oleh pemerintah setempat untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk membalas dendam dan menguasai Latveria, Doom mencari ilmu sihir kuno. Ini memberikan MCU kesempatan untuk memperluas dunia sihir setelah keberhasilan Dr. Strange. Dalam perjalanannya, Doom menemukan artefak kuno yang memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Fantastic Four yang diperkenalkan secara terpisah dalam MCU kemudian bersatu untuk melawan ancaman besar yang dihadapi oleh Latveria dan Duny. Pertempuran antara Fantastic Four dan Dr. Doom tidak hanya akan menampilkan pertarungan fisik yang epik tetapi juga konflik psikologis yang kompleks. Pada akhirnya, Doom harus memilih antara keringinannya untuk kekuasaan atau mungkin menemukan jalan menuju kebaikan. Melibatkan Dr. Doom dalam MCU memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi tema-tema seperti kekuasaan, ambisi, dan penebusan. Ini juga memungkinkan untuk memperkenalkan elemen-elemen baru dalam MCU seperti Sia dan dimensi alternatif. Dengan karakter yang begitu kompleks, Dr. Doom bisa menjadi salah satu antagonis terbesar dan paling menarik dalam Marvel Cinematic Universe. Film yang menggali lebih dalam tentang latar belakang dan motivasinya akan memberikan pengalaman yang mendalam bagi penonton. Sambil membuka pintu untuk cerita-cerita masa depan yang menarik dalam dunia MC.